buka-buka lagi pesan yang kau beri hanya centang satu buatmu jadi tak pernah bagaimana ku mengungkap terbiasa semua bisa duduk kembali kembali selamat datang kopi Kinaki di kota Bandung Terima kasih sudah hadir bersama kami semuanya boleh luar biasa halo Bandung thank you guys so much for coming kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya nanti bakal tanya jawab juga dan nanti bakal ada challenge juga mungkin dari aku so ya Hai I love you 3000 tuh tadi ada luar biasa ini Kak Vicky saya nervous Kak Vicky makasih banyak udah hadir dan antusias dari teman-teman juga luar biasa menyambut Kak Vicky kehadiran Kak Vicky pada kesempatan kali ini apa kabarnya Kak Vicky Alhamdulillah sehat luar biasa Alhamdulillah sehat boleh sambil duduk mungkin boleh sambil duduk biar lebih santai aku mau ucapin makasih banyak juga ya yang udah dateng I appreciate that ngeluain waktunya buat ketemu aku thank you so much thank you luar biasa Alhamdulillah teman-teman gimana Kak Vicky naki beneran ini Kak Vicky naki beneran Hah real real dari tadi ini yang aslinya ya lo KWKW mirip katanya Gita Hah katanya mirip Gita kau kan aja milik Kak Vicky naki kesibukannya hari ini apa sih saya lihat di SG tadi di snapgram itu lagi ada di hotel tadi tadi udah kemana aja di Bandung nih kan gimana udah jalan-jalan mungkin enggak aku baru jalan tadi jadi aku juga baru sampai hari ini juga sih di Bandung hari ini hari ini luar biasa sama masih sering ke Turki eh masih suka ketemu apa nih Turki lumayan dan udah 10 kali 10 kali luar biasa luar biasa pengen ikut siapa dan bilang ikut sudah sana ada yang mirip Kak Vicky yang sebelah sana fake yang sebelah sini real ini lihat yang di sini aja boleh nih minta ikut loh dia Wow oke Kak Vicky kita kan tahu Kak Vicky ini influencer lah mungkin kita melihatnya seperti itu content creator juga Kak Vicky Hai content creator yang memang sudah sangat amat terkenal betul betul mungkin salah satu kalian ikut fast ini juga pengen ketemu Vicky naki betul ada fans beratnya di sini fans gadis keras fans gadis keras Masya Allah banyak ya luar biasa di kota Bandung nah Kak Vicky mungkin dari kita semua penasaran sebetulnya menjadi seorang Kak Vicky naki yang sekarang content creator yang terkenal dengan jutaan followers Bagaimana awal Kak Vicky memulai karir di dunia content creator ini boleh diceritakan Kak Vicky jadi aku itu dulu mulai ngonten itu tahun 2020 Oktober jadi itu masih pandemi ya jadi pandemi kita semua di rumah gitu kan kita kuliah online gitu kan dan aku waktu itu bener-bener bosan banget karena apa karena kuliahnya itu kan dari Zoom ya jadi kita ngeliat ngeliat screen dong dan aku itu bosan banget dan aku itu orangnya seneng banget belajar hal-hal baru ya kan dulu aku itu pernah belajar nyanyi beatbox ada yang bisa beatbox nggak di sini yang bisa bisa beatbox tak kasih hadiah wuih kasih hadiah Ayo Ayo saya in aja boleh yang bisa beatbox Ayo mana Ayo paling enggak BTK doang lah ada hadiah nih mana Hai mau kayak yang ditopi mungkin Kak mau beatbox Oke boleh boleh kedepan tak kasih hadiah kalau bisa ini aku yakin banget nih pasti banyak sih yang lebih yang bisa sebenarnya cuma pada malu-malu ada mic-nya Oh mic-nya dong Hai bener-nya nggak jago-nya-nya apa BTK bisa oke boleh coba BTK gimana Oh mau dicontohin Hai betul-nya ada yang mau ngelawan nggak uh boleh coba battle mixbox disini luar biasa gila mutil talenta semuanya ya bro dilap dulu bro itu banyak ininya bro Aduh beneran lagi katanya lucu banget coba silahkan boleh oke luar biasa gila nih keren-keren banget eh mulai beatbox dari keman eh dari SMA aku dari SD dulu dulu aku nontonnya Gazelle Cross Oh tau Gazelle Cross Nice mantep karena dua-duanya bagus dua-duanya dapat hadiah luar biasa tumpuk tangan ini kali lagi untuk bikin lagi cash cash luar biasa jadi mau 100.000 rupiah 100.000 juga tepuk tangan luar biasa untuk yang berani kedepan ya Ayo boleh hai 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 bonus Hai ah Hai mau juga mau difoto juga aku mau foto juga tapi aku ngebawa HP HP aku disana boleh temennya boleh itu hai 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 Oke enggak ada ini apa Oh boleh enggak sana boleh WD request dia banyak request bergaya-bergaya semuanya makasih banyak mantap biasa makasih banyak pokoknya yang bisa beatbox yang bisa ngapain itu pokoknya itu satu hal yang bagus ya karena kita enggak tahu mungkin itu adalah passion kita jadi kita ya belajar aja berarti dari mulai main beatbox terus terus Oke kita masih ada masih menjawab tadi ya Sorry jadi ada beatbox sesuatu belajar nyanyi skateboard pokoknya semuanya lah sampai akhirnya aku belajar bahasa Oke bahasa apa yang dikuasai sampai akhirnya belajar bahasa sekarang udah Rusia English Espanyol bahasa Turki ya Wow banyak kita kita taunya bahasa Sunda bahasa Sunda Indonesia Sunda Indonesia cukup segitu aja gitu apalagi nih teman-teman yang disini pasti bertanya-tanya nih Kak apa sih yang perlu dipelajari untuk kita mau memulai nih menjadi content creator karena zaman sekarang tuh banyak sekali yang pengen mulai tapi takut Oke coba aku pengen angkat tangannya yang mau jadi content creator siapa yang menjadi content creator kamu pengen jadi content creator apa buat apa kesenian lebih spesifik lagi apa mungkin Oh komika ya Oh boleh bisa nonton mungkin videonya Redity Adika atau segala macem ya buat dapat inspirasi gitu kan Oke jadi kalau ini menurutku ya jadi menurut pengalamanku ketika kita ingin menjadi seorang content creator itu paling penting kita tuh nentuin tema Oke tema atau video kita itu mau ke arah mana contoh tadi kesenian ke arah komika ke arah yang lucu-lucu atau mungkin cewek pengen buat beauty makeup whatever vlog mungkin ada atau misalnya makanan satu dan jangan dicampur-campur Oke jangan pernah mencampur adukan konten harus banget satu tema jadi orang yang ingin subscribe atau orang yang baru di channel kita itu nggak bingung ya kan contoh mungkin di channel aku apa bahasa Omed TV bule ya kan itu temanya dan selalu kesana jadi aku nggak pernah buat tiba-tiba mukbang gitu enggak karena itu udah bukan ranahnya gitu kan dan yang ke yang ketiga itu jangan mikirin duitnya dulu jadi kita itu harus ya konsisten aja buat konten jangan mikirin duit jangan mikirin yang lain-lain dulu lah karena kalau misalnya kita mikirin duit ya mikirin uang di awal terus ntar tiba-tiba dua bulan kita belum dapat penghasilan pasti kita udah down gitu kan dan kita nggak mau buat konten lagi jadi intinya kita buat konten satu tema konsisten dan buat sebagus mungkin ya karena kalau misalnya video kita bagus penonton pasti datang subscribers pasti datang kalau subscribers datang duit pasti datang sendirinya gitu kan dan yang ketik dan yang keempat itu kita harus punya karakter di dunia atau di Indonesia itu semua konten udah ada yang buat apapun mau konten masak mau konten Omed TV mau konten motor-motoran apapun itu itu semua ada yang udah ada yang buat jadi gimana caranya biar kita dapat penonton baru itu gimana caranya kita biar orang itu mau nonton konten kita itu kita harus punya karakter yang berbeda dengan channel-channel lain oke satu Omed TV misal dulu banyak nggak orang yang buat Omed TV sebelum aku banyak gitu kan banyak yang membedakannya apa kayaknya kalau untuk konten bahasa untuk untuk konten melihatkan reaksi orang luar ketika ngomong bahasa mereka maka itu kayaknya mungkin aku salah satu yang pertama jadi makanya penonton itu cepat datangnya karena mempunyai karakter yang berbeda intinya gitu jadi itu adalah empat faktor ya kalau misalnya kita mau jadi konten kreator yang menurut aku paling krusial banget Oke yang pertama jangan pencampuri konten kita kalau udah temanya ini fokus kesana gitu kan betul betul itu poinnya salah satunya luar biasa nah ini Kang Kang lagi Kak Vicky sebetulnya urgensi Kak Vicky menjadi seorang konten kreator itu untuk apa gitu ya apa atau tujuan mungkin ya tujuan menjadi seorang konten kreator menurut Kak Vicky itu untuk apa sebetulnya Oke yang pertama pasti pekerjaan ya satu itu dan yang kedua ini ini menurut aku pekerjaan yang aku senang banget karena apa aku itu bisa meng-influence atau mengajak ya teman-teman apalagi yang masih muda-muda untuk melihat betapa pentingnya bahasa komentarku dan aku Alhamdulillahnya sangat-sangat banyak orang atau anak-anak muda yang kayak nanyain di Instagram atau YouTube gitu ya Bang gimana gimana sih caranya belajar bahasa Inggris gimana sih caranya biar cepat belajar bahasa Inggris gitu-gitu lah ya dan itu aku senang banget sih karena artinya apa oh berhasil nih tujuanku menjadi seorang konten kreator dengan karakter yang pakai kayak begini jadi tujuanku itu sih tapi aku nggak mau muluk-muluk ya yang pertama ya pekerjaan of course betul orientasinya kembali lagi mungkin make money betul business obviously ya apapun itu harus bisa menjadi uang ya bener apa apalagi di era digitalisasi gini teh kayak banyak sekali orang-orang udah pakai sosial media ada pun orang-orang yang mungkin tadi ada udah mulai dari kesenian juga jadi intinya konten kreator itu seberpengaruh apa sih hari ini di era digitalisasi ini seberpengaruh apa sih Kak? komor aku sih sangat berpengaruh ya karena memang dunianya udah begini sekarang but unfortunately nggak semua konten kreator itu atau nggak semua konten yang ada di sana itu kayak bagus gitu ya jadi semuanya diserap jadi kayak ya 50-50 lah ada bagusnya ada enggaknya jadi kayak banyak orang terinfluence jelek jadi kemarin aku sempat di Thailand ya aku sempat kemarin di Thailand dan pas aku di Thailand itu sempat ada kejadian anak 14 tahun menembakin tiga orang sampai meninggal dan itu karena apa? influence internet ya kan? influence game jadi berarti masuknya bad influence gitu ya? bad influence dan mungkin kalau good influence ya mungkin ada banyak juga gitu kan? jadi kalau sekarang tuh kalau ditanya berpengaruhnya gimana? that's just insane kayak berpengaruhnya luar biasa banget so ya luar biasa berarti ya berpengaruhnya tapi kita kadang-kadang suka nggak bisa ngedain mana yang bad influence mana yang good influence apalagi anak-anak kecil yang sekarang tadi kasusnya sampai penembakan seperti ini Kak Vicky memang ya anak kecil sekarang udah banyak main media sosial gitu makanya mungkin mereka belum bisa memilih konten mana yang baik dan yang benar gitu kan? ya sedihnya juga mungkin karena memang udah zamannya kayak gitu sekarang ya kayak banyak anak-anak yang mungkin masih umur enam tahun tujuh tahun kesenangan mereka itu malah nonton gitu kan YouTube segala macam kalau nggak dikasih sama orang tuanya malah nangis gitu-gitu kan? kalau dulu kita emang nggak gitu kan? kita main kita main kelereng, main petak umpet gitu-gitu gak beda lah ya dulu sempet juga ke alamin main kelereng? oh iya sempet dong main ke sawah gitu sempet? sempet sempet hingga menjadi Vicky Naki yang sekarang ya luar biasa emang konten apa sih yang saat ini menjadi bener-bener tombak utama yang membuat Kak Vicky viral? awalnya konten apa sih? kita kan taunya mungkin ada di OME gitu bener-bener konten OME TV jadi awalnya itu awal yang viral itu video keempat aku itu tentang konten OME TV dimana aku ngomong pakai bahasa Rusia sama Romania terus ya ngasih lihat reaksi-reaksi mereka lah gitu sih keren-keren ada yang ngikutin Kak Vicky dari awal banget? dari nol banget iya itu luar biasa oh my god thank you ada yang mirip katanya tadi ada yang mirip Kak iya katanya ada yang mirip dari Unicom mau dipanggil Karisky Akbar mau dipanggil katanya boleh ke atas panggung sini Kang coba siapa sih? katanya mirip iya sih dari kejauhan tuh apa ya matanya mungkin iya kok iya bro coba diem-diem iya kan diam porque pareces comigo y entonces hables espanyol tambien no? gak ngerti cuma mukanya doang berarti thank you bro thank you senengnya apa kalau boleh tau? senengnya apa? senengnya apa? main game coba yang agak yang agak bagusan dikit lah positif dikit apa ya kalau yang agak bagusan? atau mungkin mau jadi pro player ya? ya bisa dibilang ya pengen jadi ini sih streamer oh pengen jadi streamer oke kita doain akbar ya oh Rizky Akbar jadi streamer dan gamer yang hebat biar bisa ngikutin Just No Limit dan temen-temannya mau foto dulu boleh? oh boleh mau foto dulu boleh? seberapa mirip sih aku seberapa mirip? seberapa persen? captionnya akhirnya ketemu kembaran gitu kayak adik kakak ya di liat liat terima kasih Rizky ya dari Unicom kembarannya Kak Fiki Naki luar biasa tepuk tangan dong tapi ngobrolin soal kembaran ini yang sebelah sini juga katanya mirip iya nggak sih? mirip mana? mirip sama ini apa Akbar? mirip nggak sih? yang sana mirip sana kamu kalah turun-turun luar biasa memang selain mirip mukanya juga semoga mirip karirnya begitu ya siap viral di Unicom ya lanjut dari topik mungkin ya Taya lupa tadi sampai mana ya tadi mungkin banyak cara tadi caranya awalnya di The Ome ya kak ya dari Ome awalnya jadi apakah ada cara atau tips and trick langkah awal yang harus dipersiapkan saat orang-orang yang atau teman-teman disini yang mau mulai jadi content creator apakah harus punya followers banyak dulu kah? atau punya topik yang penting dulu? gimana? ya nggak sih nggak harus punya yang itu-itu ya paling ya alat buat kontennya doang dan tergantung juga nih arah kontennya mau kemana gitu kan jadi ya alat-alat yang dipersiapkan atau semua segala yang dipersiapkan yang harus sesuai juga dengan konten yang ingin kita buat tapi yang paling penting ya basicnya yang aku bilang tadi intinya satu tema ya kan terus jangan bikinin uang dulu harus punya karakter dan kita harus konsisten ya itu aja sih intinya yang dipunya punya tema satu aja jangan dicampuri harus konsisten juga dan punya karakter yang mungkin menjadikan itu adalah pembeda dari content creator lain exactly luar biasa Kak Vicky saya masih gemet terik oke Kak Vicky memang kan Kak Vicky ini sekarang kita mungkin melihatnya menjadi seorang influence tentunya yang bisa meng-influence teman-teman semua hopefully ya bagaimana Kak Vicky apa ya memanfaatkan hal itu gitu mungkin untuk kebermanfaat yang lain atau seperti apa melalui konten Kak Vicky saat ini selain hiburan mungkin ya ya jadi aku setiap ngebuat konten ya aku itu sebisa mungkin menaruh hal yang bisa dipelajarin dari kontennya jadi kayak ya walaupun mungkin kelihatannya cuma ngobrol-ngobrol doang tapi itu sebenarnya orang banyak yang belajar bahasa Inggris dari sana gitu kan banyak yang orang yang pengen tahu oh budaya luar gimana sih gitu gitu dan banyak yang orang yang pengen apa ya mungkin mereka itu enggak enggak pede atau enggak percaya diri ketika ngobrol sama orang mungkin di OmeTV juga mungkin dari konten aku eh ternyata loh Bang Vicky aja bisa masa aku nggak bisa gitu mungkin jadi apa ya konten untuk membuat orang-orang oke seharusnya kita itu enggak harus terlalu apa namanya kayak apa sih namanya insecure insecure gitu sih jadi jangan terlalu takut untuk memulai jangan terlalu takut untuk mulai jangan terlalu takut untuk karena banyak orang itu yang takut buat ngobrol sama bule gitu takut salah takut ini amin enggak lah karena mereka aja ketika kita berusaha untuk ngobrol di bahasa mereka itu mereka udah respect banget gitu loh jadi kita mau salah mau nggak ya kan kita bukan apa ya itu kan bukan bahasa kita jadi itu normal banget gitu sih jadi teman-teman harus mau memulai dulu apa yang ingin teman-teman capai tentunya menjadi konten kreator itu sendiri tapi banyak yang sekarang itu konten kreator itu memanfaatkan konten kreatornya ataupun sebagai gelarnya konten kreator itu menyelenggunakan si kata konten kreatornya itu sendiri malah menjadi betul sekali bad influence untuk teman-teman semuanya bagaimana strategi Kak Vicky nih untuk bisa seenggaknya mengurangi dari teman-teman yang terkena bad influence ini sendiri dari kalau itu kita susah juga ya kalau itu tergantung diri kita sendiri sih maksudnya tergantung dari tontonan kita sendiri kalau misalnya kita nonton konten-konten yang jelek ya kita bisa aja terkena bad influence bisa juga enggak apakah kita mau terkena atau enggak ya itu sih pilihan kita sendiri sih jadi ya kalau bisa sih jangan nonton konten-konten yang aneh-aneh lah gitu jadi menurut aku mending kan kita nonton konten itu itu yang seru tapi juga kita bisa belajar sesuatu dari itu itu sih jadi aku juga belajar bahasa itu aku selalu pakai metode yang seru jadi aku tuh enggak kayak belajar oh ini otodidak itu otodidak jadi kayak lewat youtube jadi semua yang aku apa semua bahasa yang aku pelajarin itu dengan cara yang seru yang fun jadi aku itu enggak bosen gitu loh ya makanya Kak Vicky juga melalui kontennya pengen bisa seru seruan juga dengan para penontonnya gitu ya tapi dengan influence yang positif untuk dapat belajar bersama bahasa-bahasa asing karena hari ini perlu banget di era globalisasi perpindahan banyak sekali kultur budaya bahkan orang-orang pun bisa main ke Indonesia pun dengan berbagai bahasa yang harus kita kita pelajari bersama juga ya Kak ya ya tentunya mungkin Kak ada tips and trick mungkin teman-teman disini yang ingin belajar bahasa itu apakah seperti Kak harus main ome juga gimana itu harus main ome dulu Kak oke yang mungkin pengen belajar bahasa atau mungkin sudah memulai belajar bahasa jadi gini ketika kita mempelajari bahasa yang baru yang bener-bener pengetahuan kita itu nol itu baiknya kita itu mempelajari basic-basicnya dulu jadi kayak kata-kata basic dalam bahasa Spanyol misalnya atau Korea misalnya atau apapun yang kita pengen pelajarin at least ini cara aku ya jadi ini murni dari pengalamanku jadi pengalaman aku ketika belajar bahasa Spanyol itu kata-kata basic dalam bahasa Spanyol udah terus aku ulang tiap hari diulang tiap hari diulang ketika udah bisa aku itu masuk ke nonton video vlog oke aku nonton video vlog aku gak mau nonton video guru yang mengajar di Youtube kan banyak tuh ya guru-guru atau English teacher yang mereka itu mempelajari bahasa Inggris di dalam di Youtube gitu ya aku gak mau karena apa? karena menurutku itu formal dan ya gimana ya terlalu membosankan mungkin ya untuk seorang Fikinaki sendiri aku gak suka aku itu mempelajari bahasa aku itu senengnya yang bahasa slang bahasa gaul gitu karena gini ketika kita denger bule ngomong pakai bahasa Indonesia saya tidak tahu saya ingin makan ketika dia ngomong kayak gitu biasa aja tapi ketika ada bule yang kayak bro gue mau kesini kok bisa sih gitu ya jadi aku ingin mempelajari bahasa yang bisa membuat strangers atau orang-orang Spanyol itu kayak kok dia bisa tahu ya bahasa-bahasa gaul kita gitu sih dan aku lebih seneng juga mempelajari itu karena itu gak formal gitu kan jadi seketika misalnya aku ingin ke Spanyol atau ke Rusia iya aku ngomong kayak orang-orang di sana gitu jadi gak gak yang kayak textbook gitu loh gitu dan yang next juga ketika kita udah bisa kalau menurut aku ada satu lagi yang sekarang itu udah ada AI chat GPT ya kalau kita tahu AI chat GPT ada AI ada AI ada your teacher AI banyak banget AI itu kita bisa ngobrol pakai bahasa ingin kita pelajarin gitu kan dan kalau misalnya kita salah dia bisa koreksi aduh itu udah udah perfect udah luar biasa banget lah jadi kayak kalau masih ada yang bilang aduh aku gak bisa belajar nih gak ada guru gak bisa les itu itu memang mereka aja sih yang gak niat dan yang lebih kekemauan diri sendiri ya iya terus juga yang paling penting adalah emm 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 i forgot wait i forgot what i wanna say apa saya bingung bantunya hehehe oke ya dan next itu kita itu harus belajar dengan metode yang kita suka ya jadi kita itu gak bisa misalnya ya kita nonton youtube gimana cara belajar bahasa inggris dengan cepat si A si B si C si D mereka semuanya fasih tapi mungkin cara belajarnya itu beda-beda semua jadi gak belum tentu si A bisa memakai cara belajar si B ya kan belum tentu si B bisa memakai cara belajar si C jadi intinya gitu jadi intinya kita tuh belajar bahasa inggris dengan cara yang fun jadi apa kita itu kalau mau belajar satu jam, dua jam, tiga jam it's okay no problem karena kita happy karena kita seneng jadi intinya pakai metode yang kita suka mau baca buku mau nonton youtube mau nonton film mau nonton vlog whatever it is it works it works